Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini kembali lagi sama aku Farida FR Dan di video kali ini aku mau random talk lagi Tapi disini aku mau Bahas masalah gaji Di youtube Jadi kemarin aku udah share bahwa Viewer aku turun drastis Tapi Untuk subscribernya itu malah bertambah Kalian pasti penasaran dong Apakah gaji youtube aku itu Bertambah atau menurun So buat kalian yang penasaran Just keep on watching this video Oke guys jadi sekarang aku mau tunjukin Ketarau penghasilan aku Selama ini selama mulai Aku nge youtube yaitu 13.826.835 Nah ini totalnya Dan disini juga Ada keterangan Yang menjelaskan bahwa Subscriber dan viewer aku Jauh lebih lambat Perkembangannya daripada sebelumnya Apakah gaji aku Sekarang akan bertambah atau berkurang Oke guys sekarang Aku mau tunjukin ke kalian Viewer aku Jadi aku buka youtube studio dulu Aplikasi youtube studio Nah disini Analitiknya Nah ini estimasi pendapatan aku Sebesar 13 Dollar Untuk yang bulan ini Guys Nah Perubahan subscriber Ini per 28 terakhir Ini tuh bertambah 385 subscriber Nah untuk yang namanya viewer Kita bisa lihat di videonya Nah ini nih video aku yang terakhir Terakhir Ini tuh gak sampai yang Satu ribuan gitu loh guys Jadi ini tuh Ini video aku yang teratas Yang kemarin Itu cuma 108 Yang nonton 279 291 111 111 244 Nah Pokoknya Yang terakhir Yang tinggi Itu yang tutorial Standing paper flower slime Itu keatasnya Itu Gak Nyampe yang Satu ribuan gitu Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian Detail transaksi Yang aku terima Jadi aku tuh Menerima Hal penghasilan Youtube Sekitar Berapa Pokoknya Januari Desember Pokoknya Sekitar itu Dan aku gak menerima Gaji Youtube Pada Bulan Enggak Pada bulan Februari Maret April Aku belum Mendapatkan gaji Youtube Atau menerima gaji Youtube Karena memang Turun Drastis banget Nah oke Biar gak lama-lama Aku langsung Tujukin kalian aja Gimana penghasilan aku Oke guys Sekarang aku Sambil lalu Lihat ponsel aku dulu Nah sekarang Aku mau masuk Ke URL nya AdSense AdSense.com Kita tunggu dulu guys Karena lemot banget Jadi kalian harus Bener-bener Sabar ya Nunggu Karena memang Jaringan di lokasi Aku Lagi Lemot banget Nah ini dia Nah ini dia Penghasilan aku Sekarang Saldonya Sekarang Yaitu 833.332 Rupiah Ini tuh saldo aku yang sekarang Dan ini tuh udah diakumulasikan guys Jadi udah Ini penghasilan aku selama 3 bulan Kalian bisa Kira-kira perbulannya itu berapa Nah pembayaran terakhir aku itu sebesar 1.787.700 Nah sekarang Aku mau tunjukin ke kalian Detailnya Kita klik aja Di bagian Garis tiga Kiri atas Terus Kita klik Pembayaran Oke kita tunggu dulu Nah disini aku bakalan tunjukin ke kalian Perbulannya aku dapat berapa Biar kalian gak mikir Kalau subscriber aku itu banyak Dan penghasilanku banyak Enggak sama sekali Karena yang paling berpengaruh besar Yaitu Viewer video Kalian Nah jadi ini dia Pembayaran aku Pembayaran Nah Sekarang aku mau Lihat transaksinya dulu Nih detail transaksinya Oke Kita pake Saldo Tiga bulan terakhir Semua transaksi Kita Pake yang Tahun Enggak sih Semua aja Kita lihat Semua Transaksi Selama aku Nge Youtube Nah oke Kita mulai dari Bawah Oke Dari 2017 Aku tuh Udah menerima Gaji Youtube Pada Tang Pada Bulan September 2017 Yaitu 13.000 Guys Terus Naik 2000 Desember itu 1.117 Terus 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 Ya udah di Skip aja Jadi aku mau Tunjukin ke kalian Gaji aku Yang Saat ini Lagi turun Drastis Nah Jadi Per tanggal Per bulan Desember Itu 2019 Saldo akhir aku 1.778 7700 Rupiah Jadi ini tuh Gaji Yang aku terima Terakhir kali Dan Aku Baru sadar Saldo aku itu Menurun pada Bulan Januari Yaitu 225 255 583 Rupiah Ya nah Ini tuh Nggak bisa cair Guys Karena Harus Sampai Batas Ambang gitu 1.300.000 Baru cair Ke rekening Nah Terus Untuk Februari Itu Diakumulasikan Jadi 518.000 Nah Kemudian Di bulan Maret Penghasilan aku 314 314.000 Jadi totalnya 518.484 Kayak gitu Terus Di bulan April Kemarin Ini Saldo nya Bertambah 880 383.000 3133.000 Kayak gitu Jadi guys Kesimpulannya Bahwa Penurunan Viewer Bakalan Berpengaruh Banget Sama Penghasilan Di Youtube Kita Jadi Ya Buat kalian Pintar-pintar Sendirilah Gimana Cara Menambah Subscriber Ataupun Viewer Cara Menambah Viewer Sesuai Dengan Konten Kita Gitu Ya Jadi Buat kalian Yang mau Tau Gimana Caranya Kalian Bisa Aja Cek Di Videona Di Videonya Adelina Karena Banyak Banget Disana Tips Tips Nya Gitu Dan Ini Tuh Sekedar Sharing Aja Dari Aku Aku Tuh Gak Terlalu Ngerti Banget Tentang Per Youtube Kurang Banget Kurang Detal Gitu Dan Ini Cuma Yang Beberapa Yang Aku Tau Aja Untuk Dishare Ke Kalian Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Semoga Video Ini Juga Informatif Dan See you In my next Video Bye